5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran yang pertama Mari kita belajar bersama-sama Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika kita merawatnya dengan baik Sayangnya adik-adik tidak semua orang memperhatikan hal ini Perjalanan ke desa Saat liburan Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni dan Edo bersepeda menyelusuri jalan di sekitar sekolah Tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar Ada pohon mahoni, pohon asem dan pohon mangga Pemandangan yang sangat indah Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua Pak Jajak namanya Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang Untuk apa daun-daun kering itu pak? Tanya Dayu Untuk pembuatan pupuk kompos Ayo ikut bapak ke kebun Jawab Pak Jajak Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak Seperti ayam, bebek, kambing dan sapi Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah adik-adik Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran Untuk membuat pupuk Caranya Sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak Ditumpuk dan didiamkan Sekitar 2 bulan Campuran itu akan hancur adik-adik Dan menjadi pupuk alam yang disebut kompos Pupuk kompos ini disukai petani karena murah Mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen Jelas Pak Jajak Nah itu tadi bacaan ketika Dayu dan teman-temannya bersepeda bersama Mereka bertemu dengan Pak Jajak yang sedang memunguti daun Nah ternyata daun itu akan digunakan untuk pembuatan pupuk kompos Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga Sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang adik-adik Kebun Pak Jajak subur Panen padi melimpah Hewan ternaknya sehat dan gemuk Hampir setiap hari Pak Jajak memampu menjual telur dan susu sapi adik-adik Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya Ternyata tumbuhan dan ternak itu sangat bermanfaat ya bagi manusia Ayo amati gambar berikut adik-adik Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat Nah yang pertama ya ini sudah diberi tanda centang berarti ini menunjukkan tanaman yang terawat adik-adik Lalu gambar yang kedua Nah ini ada kambing ya adik-adik ya Nah kambing ini apakah terawat? Iya adik-adik ini terawat Lalu tumbuhan ini kalian lihat apakah tumbuhan ini terawat? Iya ini terawat juga Lalu kudanya adik-adik Ini kudanya kelihatan gemuk ya Kelihatan baik berarti juga termasuk hewan yang terawat Lalu gambar yang berikutnya Wah tumbuhannya layu berarti ini bukan tumbuhan yang terawat Nah disini ada kucing yang sedang makan apakah terawat? Iya adik-adik Lalu ada hayam nih Hayamnya kelihatan gemuk ya tidak kurus Apakah ini juga terawat? Iya adik-adik Lalu tumbuhan ini adik-adik Tumbuh dengan baik tumbuh dengan subur Berarti termasuk tanaman yang dirawat Masih ada nih adik-adik gambarnya Yuk kita beri tanda centang bersama Nah disini ada gambar hewan Tapi hewannya sangat kurus nih adik-adik Nah berarti ini tidak terawat ya Lalu tumbuhan mati nih ada dua ya gambarnya Ini juga tidak terawat Nah untuk gambar ini adik-adik Ya ini tumbuhan yang terawat Lalu gambar ini adik-adik Wah ini tumbuhannya mulai menguning ya Berarti kurang disirami Berarti tidak terawat Ini cabenya juga mulai mengering Berarti juga tidak terawat Ini sapinya besar adik-adik Ya ini hewan yang terawat Nah ini apakah ini hewan yang terawat? Tidak ya adik-adik ya Jadi kalian sudah tahu Mana hewan dan tanaman yang terawat Maupun yang tidak terawat adik-adik Dari gambar-gambar yang ada Menurutmu bagaimana kasih ciri-ciri tumbuhan Dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Nah disini Kak Citra punya tabel Ciri tumbuhan dan hewan terawat Serta ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat Contohnya disini ciri tumbuhan yang terawat adalah Daunnya berwarna hijau Bebas dari hama atau gulma Gulma itu tumbuhan yang mengganggu adik-adik Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama Itu adalah ciri tumbuhan yang terawat Lalu ciri hewan yang terawat itu bulunya bersih Tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit, tidak kurus Nah itu ciri hewan yang terawat Sedangkan ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat Untuk tumbuhan sendiri yang tidak terawat itu biasanya Batang atau daunnya layu Daunnya berwarna kuning atau coklat Dipenuhi oleh hama dan tidak subur pertumbuhannya Sedangkan ciri hewan yang tidak terawat adalah Malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya Dan bulunya kotor Jadi kalian bisa membedakan ya Mana tumbuhan dan hewan yang terawat Dan mana tumbuhan dan hewan yang tidak terawat Adik-adik semuanya bagaimana sikap kalian Jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat Nah sikap kita ya kita harus Mau merawatnya adik-adik Harus mau melestarikan dan menjaganya Perilaku peduli lingkungan tersebut Merupakan wujud rasa syukur Atas nikmat Tuhan yang Maha Esa Sekaligus wujud sikap kita sebagai manusia Yang beradab dan teladan bagi lingkungannya Jadi mari kita jaga lingkungan kita Adik-adik semuanya Apa sih yang menyebabkan tumbuhan dan hewan itu Menjadi terawat dan tidak terawat Lalu apa akibatnya Kondisi tersebut terhadap manusia Nah tentunya adik-adik harus tahu Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat Itu disebabkan oleh manusia Yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya Kadang kita sibuk dengan aktivitas kita Sehingga lupa kewajiban kita terhadap lingkungan Akibatnya hewan dan tumbuhan yang tidak terawat Dapat mengakibatkan kematian pada tumbuhan Atau hewan tersebut Sebagai warga negara Kita itu punya kewajiban adik-adik Menjaga dan melestarikan lingkungan alam Agar terjaga kelestariannya Caranya ya dengan membiasakan diri Bersikap peduli terhadap lingkungan Adik-adik bisa mengajak teman dan anggota keluarga kalian Untuk melakukan hal yang sama Yaitu peduli kepada lingkungan Amati lingkungan sekolahmu adik-adik Coba kamu lihat taman sekolahmu Bagaimana kondisi taman di sekolahmu Apakah tanamannya terawat dengan baik? Lalu apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Nah kalian bisa membuat rencana dengan teman-teman sekelas kalian Kalian bisa menanam satu macam tanaman Tanaman itu bisa kalian letakkan di kaleng atau ember bekas Tentukan tanaman yang kemau kalian tanam Bagaimana caranya agar tanamanmu itu Kamu rawat dan bisa tumbuh dengan baik di lingkungan sekolahmu Ini tentunya bisa kalian praktekkan di sekolah kalian masing-masing Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan Dengan menanam tanaman tadi adik-adik ya Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu juga Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!